Bursa Transfer Bursa Transfer Hirose resmi menjadi rekrutan anyar Borneo FC. Kedatangannya memang sudah diprediksi sejak awal. Pemain Jepang ini diharapkan bisa mendongkrak performa tim di putaran kedua. Sebelumnya, Hirose sempat membela Persela Lamongan. Serdi Vano Serdi juga resmi membela Borneo FC. Kedatangannya memang cukup mengejutkan. Sebab sebelumnya ia dirumorkan ke Persib Bandung. Di Liga 2, Serdi membela Semen Padang dengan sumbangan 2 gol dari 8 pertandingan. Marinus Wanewar Marinus dikabarkan sedang di dekati Borneo FC. Pesut etam mencoba menambah kekuatan lini depannya. Peluang Marinus gabung ke Borneo juga cukup terbuka lebar. Sebab di Persis ia jarang dimainkan di Liga 2. Dave Mustaine Dave tak butuh waktu lama mencari klub baru. Usai hengkang dari Arema FC, ia langsung bergabung ke PSS Seleman. Memang, Dave sudah diprediksi akan kembali membela Super Elja. Di putaran pertama, Dave memang hanya menjadi pelapis di Singoedan. Adam Mitter Mitter resmi hengkang dari Persita Tanggrang. Kontraknya tak diperpanjang oleh manajemen. Permainan Mitter memang bagus, cuma ia rentang di backup cedera. Belum diketahui di mana yang akan dibela back Inggris ini selanjutnya. Yan Mota Namu Mota mencuat sebagai pengganti meter. Ya, Mota dikabarkan sedang dibidik oleh Persita Tanggrang. Posisi back berasal ini di Persija memang tidak aman. Selain Persita, Mota juga santor dikaitkan ke Barito Putra. Vandri Imbiri Vandri dikabarkan dibidik Persipura, Jayapura. Muta hitam memang sedang mencari back baru untuk menambah kekuatan pertahanan. Status Vandri di PSS Seleman juga belum jelas. Selain Persipura, ia juga dikaitkan dengan Persik Kadiri. Rio Fahmi Rio dikabarkan sedang didekati PSIS Semarang. Laskar Mahesa Jenar memang sedang berupaya menyempurnakan squadnya. Hanya saja Persija belum tentu mau melepas Rio. Sebab back muda itu menjadi aset berharga macan kemayoran di masa depan. Fahmi Resmi dilepas Bali United. Winger linca ini kemudian bergabung ke Persik Kadiri. Hanya saja status Fahmi di macan putih hanya pemain pinjaman. Ia diharapkan bisa mendongkrak permainan Persik. Renan Silva Madura United dikabarkan ikut memburu tanda tangan Renan. Playmaker asal berhasil ini memang berpeluang akan hengkang dari bayangkara FC. Sebelumnya, Barito Putra juga tertarik mendatangkan Renan. Kedua belah pihak bahkan dikabarkan sudah sepakat. Kazuki Takahashi Kazuki dikabarkan akan merapat ke PSM Makassar. Jika pemain Jepang ini bergabung, maka back tour akan didepak dari tim. Kontra Kazuki memang sudah habis di klub sebelumnya. Selama karirnya, ia pernah berkarir di Jepang, Sweden, Spanyol, dan Rumania. Tri Rahmat Priyadi Rahmat berpeluang kembali ke Persiraja Banda Aceh. Naskaren Cong memang mencoba mendatangkan mantan pemainnya kembali. Rahmat sebelumnya bermain untuk Semen Padang di Liga 2. Ia dimainkan 7 pertandingan dengan sumbangan 1 gol. Anas Fitrianto Anas resmi berpisah dari Persita Tangerang. Kini ia sedang dilirik oleh Barito Putra. Sebelumnya, Anas dipinjamkan ke PSG Pati di Liga 2. Ia dimainkan 9 laga namun kebobolan 11 gol. Ramai Rumah Kick Armai FC dikabarkan sedang melirik salah satu pemain timnas. Nama Ramai Rumah Kick disinyalir sebagai pemain yang dimaksud. Hanya saja, Rumah Kick saat ini masih berstatus pemain Persipura. Mutera Hitam juga nampaknya masih membutuhkan tenaga Rumah Kick. Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada Bola.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya. Itulah tadi di aritan berita transfer Liga 1 dan Liga 2 paru musim paling update saat ini. Kalau menurut kamu, berita transfer mana yang bakal resmi? Silahkan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya.